N.S.H.B.A. Season 336 banding 4 tiang dan langit ke-7 Boom-boom-boom. Longchen mengayunkan tinjunya dan bertarung melawan 8 sosok emas. Kedelapan sosok ini adalah 8 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Perialam Roh yang diproyeksikan oleh susunan besar. Tempat Longchen berada adalah tempat uji coba Akademi ke-7 yang dapat memanggil proyeksi yang kuat. Pembangkit tenaga ini dikumpulkan oleh formasi dan pembangkit tenaga ini disalin dari orang sungguhan yang sedikit mirip dengan salinan surga. Akademi Lingqiao memiliki latar belakang yang mendalam. Untuk memupuk murid, ada salah satu tempat ujian yang paling berbahaya. Formasi hebat di sini meniru kemauan bertarung dan metode dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga ini semuanya adalah makhluk kuat yang dibunuh oleh pembangkit tenaga Akademi Lingqiao dalam sejarah. Mereka memiliki ras, alien, binatang raksasa, dan setan. Mereka dapat memilih lawan mereka sesuai dengan level, kekuatan tempur, atribut, dan kondisi lainnya. Dapat dikatakan bahwa tempat percobaan ini, bahkan halaman utama, hampir tidak dapat diakses oleh dunia luar, karena membukanya membutuhkan sumber daya yang mengerikan. Makhluk tingkat Raja Peri Alam Roh yang dipanggil oleh Longchen perlu menghonsumsi kristal Raja Peri, yang merupakan tiang yang khusus digunakan untuk penanaman pembangkit tenaga Raja Peri. Energi raja yang terkandung di dalamnya diperlukan untuk pembangkit tenaga listrik alam Raja Peri. Sesampainya di Immortal King Realm, Immortal Realm spiritual ki biasa tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Immortal King Powerhouse, dan harus mengandalkan Immortal King Crystal untuk meningkat. Nilai kristal Raja Abadi setara dengan 1 miliar kristal abadi biasa, dan kristal Raja Abadi adalah hal yang langka. Itu adalah harta alam, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Oleh karena itu, kristal Raja Abadi sangat berharga. Dari. Dan ketika Longchen memanggil 8 makhluk dunia lain sekaligus, dia menghonsumsi 8 kristal Raja Abadi. Tapi Longchen tidak peduli tentang ini, selama dia bisa menggunakan uang untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, dia tidak akan pernah merasa buruk. Dia melambaikan tinjunya dan bertarung dengan 8 makhluk dunia lain, mengguncang ruang dengan raungan. Kedelapan makhluk dunia lain ini memiliki trik aneh dan kekuatan supernatural yang tak terbatas. Setiap pukulan adalah gerakan pengetahuan. Semua murid di cabang ketujuh menyaksikan dengan ngeri dan berkeringat. Longchen membuka tempat uji coba. Agar tidak menyianyiakannya, biarkan semua murid datang untuk menonton pertempuran saat mereka bebas, untuk menambah pengetahuan dan mengolah pengalaman mereka melawan musuh. Makhluk ini jauh lebih kuat daripada Raja Periroh manusia. Mereka dapat digambarkan dalam formasi hebat oleh Akademi Lingqiao. Mereka semua adalah eksistensi teratas di peringkat ini. Setiap orang yang kuat memiliki teknik pengetahuannya sendiri. Longchen bertarung sengit dengan 8 pria kuat pada saat bersamaan. Jubahnya sudah berlumuran darah, dan ada bahaya, tapi Longchen selalu bertarung dengan tinjunya dan tidak menggunakan senjata sihir. Melihat bahwa Longchen telah menghindari serangan orang-orang kuat itu beberapa kali, murid-murid ini mengangkat hati mereka, yang terlalu mendebarkan. Bos, sudah hampir waktunya. Qin Feng berteriak keras, dia menahan waktu untuk Longchen di sebelahnya, karena ketika seorang pria kuat dipanggil, mereka hanya bisa tinggal paling banyak untuk satu batang dupa. Setelah satu batang dupa, konsumsi energi dari Immortal King Crystal semua makhluk ini akan hilang. Ledakan Setelah diingatkan oleh Qin Feng, Longchen berhenti minum, napasnya meletus seperti gunung berapi, dan dia meninju makhluk hidup. Boom-boom-boom Ledakan terus-menerus, Longchen meninju satu, menghancurkan semua pembangkit tenaga listrik, dan sebelum pembangkit tenaga listrik terakhir mati, dia menusup dada Longchen dengan pedang panjang di tangannya, yang sangat ganas. KKKK Pada saat ini, delapan kristal raja abadi di delapan alur di dinding jatuh dan jatuh ke tanah. Kristal raja abadi, yang biasanya sulit untuk merusak bahkan peralatan raja, jatuh berkeping-keping di tanah. Ledakan Tiba-tiba, ada ledakan di tubuh Longchen, dan gelombang udara seperti tsunami mengalir ke segala arah. Om Qin Feng telah bersiap untuk waktu yang lama, dan dia membuka formasi besar, diselimuti cahaya ilahi, dan membungkus Longchen di dalamnya. Napas Longchen terhalang, dan dia tidak dapat menyakiti orang-orang di sekitarnya. KKKK Tubuh Longchen bergolak, seperti satu miliar pisau baja, menebas pesona, membuat suara aneh. Dalam satu bulan, kakak tertua bergegas dari surga tingkat keempat empat tiang ke surga tingkat tujuh empat tiang, dan memasuki tahap akhir dari tahap tengah. Kecepatan ini juga tak tertandingi. Kiyu melihat aura Longchen dan tidak bisa menahan kegembiraan. Khas. Sekarang Longchen memiliki level yang sama dengan mereka, yang berarti Longchen memiliki kekuatan yang lebih menakutkan. Di alam empat kutub, setiap kali Anda meningkatkan alam, ada perubahan besar. Sekarang nafas Longchen sangat menakutkan dan menakutkan. Longchen telah dengan gila-gilaan melawan yang kuat di sini selama sebulan, mengkonsumsi ratusan kristal raja abadi, menantang ras yang berbeda setiap saat, dan melayang di tepi hidup dan mati setiap saat, hanya untuk merangsang potensinya dan meningkatkan efek obat wujidan. Konsumsinya mengerikan, tetapi manfaatnya juga luar biasa. Longchen telah meningkatkan tiga ranah dalam sebulan. Sepertinya dia tidak pernah mengalami kecepatan seperti itu sejak dia melangkah ke dunia kultivasi. Saat ini, Kiyu, Qin Feng, dan Su Zixiong memiliki akumulasi sumber daya yang tak ada habisnya. Mereka semua memasuki surga lapisan ke tujuh tiang empat setengah bulan yang lalu, dan sekarang mereka telah ditangkap oleh Longchen. Demikian pula, dengan pasokan sumber daya yang kuat, Mu Qingyun, Luo Bing, Luo Sui dan lainnya juga telah membuat kemajuan pesat, dan kecepatan kultivasi mereka mencengangkan. Tentu saja yang paling mencengangkan adalah Bai Xiaole dan Bai Shishi. Semua orang di Bai Xiaole belum melihat bagaimana dia berkultivasi. Dia melangkah ke surga ke delapan tiga hari yang lalu, dan penampilannya yang santai benar-benar menjengkelkan. Dan yang paling menakjubkan adalah Bai Shishi. Dia melangkah ke Four Paul Nine Heavens tujuh hari yang lalu. Ini karena dia takut dia akan maju terlalu cepat, yang akan menyebabkan keadaan tidak stabil dan terus menekannya. Biji teratai emas yang diberikan Longchen padanya mengandung kekuatan emas yang terlalu murni, terlalu kuat, dia tidak perlu berlatih, hanya perlu memurnikan kekuatan emas, kultivasi akan tumbuh liar. Jika bukan karena takut akan fondasi yang tidak stabil, dia bahkan bisa menyerang alam para dewa. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak melakukan apa-apa, dan diam-diam menonton cobaan Longchen, mempelajari keterampilan tempur darinya. Meskipun kekuatan emasnya cukup menakutkan, pengalaman bertarungnya tidak ada bandingannya dengan Longchen. Dari Longchen, dia bisa belajar banyak. Tidak hanya Bai Shishi, semua orang bisa belajar sesuatu, terutama di bawah tekanan horror, itu akan meredam keinginan mereka secara tidak terlihat, sehingga ketika mereka menghadapi situasi putus asa gelombang cobalah untuk tetap berpikir jernih. Dan beberapa orang dengan bakat yang lebih tinggi akan mendapatkan lebih banyak. Mereka akan menyerap pengalaman dari Longchen, mencernanya, dan menerapkannya pada diri mereka sendiri. Ini juga tujuan Longchen untuk membiarkan mereka menonton pertempuran. Selamat bos. Kiyu menyerahkan handuk dan pakaian baru kepada Longchen. Longchen biasanya memakai pakaian biasa. Hanya ketika dia pergi keluar atau pada acara-acara penting, dia akan mengenakan pakaian yang dibuat oleh Mengki dan yang lainnya untuknya. Longchen mengambil handuk, menyeka darah dari tubuhnya, dan berganti menjadi jubah baru. Wajahnya berseri-seri dan energi, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Setelah naik ke tingkat ketujuh, itu berarti tempat uji coba ini tidak valid untukku. Raja abadi spiritual tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dalam menghadapi pertempuran sengit tanpa ancaman kematian, tidak ada usaha yang sia-sia, dan itu tidak akan membantu Longchen. Jika Anda menghabiskan 100 kristal raja abadi, Arai besar dapat memanggil raja abadi tingkat bumi, tetapi begitu raja abadi tingkat bumi muncul, itu dapat membunuhnya dengan satu pukulan. Anda harus tahu bahwa uji coba ini sangat berbahaya. Jika salah satu gagal, dia akan mati. Luo Changwu baru saja naik pangkat, dan nafasnya bisa mengejutkannya. Perbedaannya bisa dibayangkan. Dan pembangkit tenaga listrik yang disalin oleh barisan besar adalah pembangkit tenaga listrik di antara pembangkit tenaga listrik, elit di antara elit, dan Longchen tidak ingin bunuh diri. Jadi, setelah naik ke level ketujuh, dia tidak akan bisa menggunakan tempat uji coba untuk saat ini, dan dia harus terus memikirkan cara untuk melakukannya. Keluar dari tempat percobaan, saya datang ke Aula Utama Akademi. Para tetua akademi sudah menunggu di sini. Begitu Longchen muncul, Tian Si Yunyang berkata, Tuan Din, Anda meminta kami untuk memperhatikan pergerakan di berbagai bidang. Baru-baru ini, sesuatu yang tidak menguntungkan bagi kami telah terjadi. Bab 3352, Jebakan. Apa yang terjadi? Longchen bertanya. Ada desas-desus baru-baru ini, dan beberapa orang berada di belakang layar. Berita bahwa kamu adalah spesies hantu telah menyebar ke seluruh dunia, kata Tian Si Yunyang. Longchen sedikit tersenyum, apakah En Puda tidak dapat melakukan apapun? Anda tidak perlu memperhatikan rumor semacam ini. Longchen tahu bahwa dalam pertempuran pertama di wilayah Pelangi, karena pecahnya iblis batin, mata api penyucian memicu kekuatan kegelapan, yang sangat mirip dengan neterki yang legendaris. Selain desas-desus Jiang Wei Zhong di istana Yuhua, dan dorongan di belakang kekuatan besar, banyak orang sudah memiliki prasangka. Longchen menunjukkan kekuatan kegelapan. Kali ini lumpur kuning menutupi selangkangannya, bukan kotoran atau kotoran. Penjelasannya tidak ada artinya, hanya waktu yang dapat digunakan untuk memverifikasi. Hanya saja metode En Puda lebih dari itu. Yunyang Tian Si terlihat sedikit bermartabat dan menggelengkan kepalanya. Guru Dong Ming berkata, karena ada desas-desus di mana-mana, para ahli di wilayah Pelangi telah membantah desas-desus tersebut, dan beberapa orang menunjukkan bahwa mereka semua ditipu oleh dekan, dan bahkan peri Pelangi ditipu. Karena peri Pelangi terlibat, pembangkit tenaga listrik di wilayah Pelangi sangat marah, dan ada banyak konflik antar kata. Dalam konflik tersebut, banyak pusat kekuatan Raja Abadi di wilayah Pelangi di Penggal, dan baru kemarin, 17 pusat kekuatan tingkat kepala di wilayah Pelangi di Penggal. Bang! Wajah Longchen pucat, dan dia menamparkan telapak tangannya di atas meja, membuat suara keras. Untungnya, mejanya cukup kuat, kalau tidak dia akan ditampar dengan telapak tangan. Sekarat! Longchen sangat marah. Dia masih meremehkan ketidakberdayaan Ola Jiu Yu dan Ola Pembunuhan Darah. Mereka menggunakan desas-desus untuk membunuh ayam dan memperingatkan monyet. Gunakan asteris-asteris-asteris-asteris artinya membungkam sebagian orang, lalu mengatakan yang putih itu hitam, dan yang salah menjadi benar. Longchen, ini mungkin jebakan untukmu. Bai Sishi hanya bisa berkata ketika dia melihat kemarahan Longchen. Itu tidak mungkin, sudah pasti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cabang ketujuh kita, mereka ingin memaksaku keluar. Besiaplah, kita akan segera berangkat ke daerah Pelangi. Kata Longchen. Ini jebakan, apakah kamu masih pergi? Bai Sishi berkata dengan heran. Ini jebakan, mereka telah membunuh beberapa pembangkit tenaga wilayah Pelangi sekarang. Ini baru langkah pertama. Pada langkah selanjutnya, mereka akan membunuh para penguasa wilayah Pelangi dalam skala besar. Jika mereka tidak memaksa saya keluar, mereka akan terus membunuh. Jika saya tidak keluar, mereka akan berkata, saya menggunakan pembangkit tenaga listrik di wilayah Pelangi, tetapi saya tidak dapat menahan diri, dan saya tidak dapat bersembunyi karena rasa bersalah dan takut terungkap. Lalu biarkan aku dikutuk dan dibenci oleh dunia, dan seluruh akademi akan terlibat. Apakah Anda pikir saya akan pergi atau tidak? kata Long Chen. Ini, rencana ini terlalu kejam. Wajah Bai Sishi berubah, dia tidak berpikir sejauh ini, tetapi setelah Long Chen mengatakan ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Tuan Din, masalah ini terlalu berbahaya dan rumit, kita harus meminta petunjuk pengadilan umum. Seorang penatua yang berpengalaman dan bijaksana mengingatkan. Cabang ketujuh kami adalah cabang mandiri. Banyak hal yang harus diselesaikan sendiri. Setelah kami pergi, kami tidak perlu khawatir tentang pemborosan. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia meninggalkan akademi bersama Bai Sishi, Bai Xiaole, Qin Feng, Qi Yu, dan Su Zixiong. Array teleportasi terarah dibuka. Selama kekosongan yang bergetar, semua orang langsung diteleportasi ke wilayah Pelangi, tetapi wilayah Pelangi tidak memiliki susunan teleportasi yang terhubung ke cabang ketujuh. Meskipun teleportasi telah mencapai wilayah Pelangi, lokasi teleportasi tidak dapat dikontrol dengan tepat. Memasuki wilayah Pelangi, masih ada jarak tertentu dari kota kuno Pelangi. Tapi kali ini, saat memasuki wilayah Pelangi, saya tidak bisa lagi melihat cahaya keberuntungan yang berwarna-warni. Titik. Ledakan. Kereta emas melesat lewat. Ini adalah mobil eksklusif Bai Sishi. Awalnya mobil ini hanya digunakan oleh Bai Sishi, tapi milik Akademi. Kereta emas ini sebenarnya adalah senjata kerajaan. Alasan mengapa Bai Sishi diizinkan menggunakannya di awal adalah karena Bai Sishi membayar sewa yang tinggi, dan di sisi lain, Akademi diam-diam membuka dapur kecil untuk Bai Sishi. Titik. Ditemani oleh kereta emas ini akan membantu Bai Sishi berlatih tanpa terlihat, tetapi Bai Sishi sendiri tidak tahu bahwa alasan dia menyukai kereta emas adalah karena kereta emas dapat meningkatkan kekuatan asalnya. Kali ini, ibu Bai Sishi membawa kereta emas dan secara resmi memberikannya kepada Bai Sishi. Kereta ini akan menjadi milik pribadinya di masa depan. Kereta emas meraung seperti meteor emas, melesat melintasi langit, dan tak lama kemudian kota kuno pelangi sudah terlihat. Tetapi ketika dia melihat kota kuno Tianhong, mata Longchen penuh dengan niat membunuh, dan bahkan Qin Feng, Qi Yu dan yang lainnya mengepalkan senjata mereka. Kota kuno Tianhong yang dulunya megah sekarang berantakan. Banyak bangunan tinggi runtuh dan hancur. Kota yang bagus hampir berubah menjadi reruntuhan. Patung-patung yang baru dibangun juga telah dihancurkan. Fragmen-fragmen itu bercampur darah dan berserakan. Di tanah, Longchen datang selangkah terlambat. Baru saja terjadi pertempuran besar di sini. Meski jenazah sudah dibawa pergi, darahnya belum juga mengering. Ketika kereta emas turun ke kota kuno Tianhong, itu tidak terhalang oleh formasi apapun. Jelas, formasi besar di kota kuno Tianhong telah dihapuskan. Di kota kuno, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya meratap dan mengutuk. Beberapa jam yang lalu, pembunuh yang tak terhitung jumlahnya menyelinap ke kota kuno dan membunuh pembangkit tenaga listrik teratas di kota kuno. Mereka melawan, tetapi mereka bahkan tidak bisa menangkap bayangan lawan. Mereka menyaksikan para pemimpin dan penguasa mereka dibunuh oleh pria berbaju hitam gelombang tetapi tidak dapat melakukan apa-apa, menyaksikan patung peri dihancurkan, tetapi tidak dapat melakukan apa-apa, dan banyak orang mengeluarkan suara seperti binatang menderu, mereka berusaha mati-matian, tetapi tidak dapat menemukan musuh. Mereka penuh dengan kebencian. Mereka tahu bahwa orang-orang ini adalah pembunuh dari Aula Jiuyu dan Aula Pembunuhan Darah. Mereka di sini untuk membalas dendam. Ketika kereta emas turun di kota kuno Pelangi, Longchen keluar dari kereta emas, dan banyak ahli dari wilayah Pelangi berlutut. Din Longchen, kamu harus membalaskan dendam kami, tetua kami. Mereka. Saat mereka berbicara, mereka sudah menangis. Senior yang tak terhitung jumlahnya yang sangat dihormati dan dicintai oleh orang-orang dibunuh dengan cara ini, dan mereka patah hati. Masalah ini dimulai karena aku, Longchen, dan aku pasti akan memberikan penjelasan kepada Tian Hongyu. Di mata Longchen, niat membunuh meledak, dan dia masih meremehkan Entuda. Dengan kata lain, dia meremehkan kehinaan dan keberanian Aula Jiuyu dan Aula Pembunuhan Darah. Untuk mencapai tujuan mereka, mereka benar-benar dapat melakukan apa saja tanpa gangguan. Kamu tidak keluar untuk mati ketika kamu melihat sesuatu yang memalukan. Longchen tiba-tiba berhenti minum, jika para dewa meraung, semua gema Longchen di atas sembilan langit. Belum keluar untuk mati. Belum keluar untuk mati. Belum keluar untuk mati. Gemah gelisah, dan niat membunuh sangat mengerikan, tetapi tidak ada respons antara langit dan bumi, dan Longchen tiba-tiba bergerak, meninju kehampaan. Saya melihat ruang itu runtuh, semburan udara seperti naga yang marah berkobar, dan kehampaan itu pecah ratusan mil jauhnya, dan sesosok tubuh dipaksa keluar dengan darah muncrat dengan liar. Bab 3353, Pembantayan Sebuah pembangkit tenaga listrik bertopeng yang tersembunyi di dalam kehampaan dipaksa keluar oleh Longchen, dan sosok Longchen berkedip, dan orang itu telah tiba di depan orang itu. Menunggu pria itu bereaksi, kelima jarinya seperti pengait, dan dia langsung menuju dahinya untuk meraihnya. Wang Ki ingin menyingkirkan Longchen. Sayangnya, nafasnya tidak ada artinya di depan Longchen, belum lagi Raja Van Pin Abadi, bahkan jika itu adalah Raja Abadi kelas spiritual, Longchen dapat mengabaikannya. Uff! Pria itu bahkan tidak mengeluarkan senjatanya, dia tertusuk oleh lima jari naga, darah terciprat, dan naga itu membanting. Homologi yang diwarnai jiwa Roh primordial seseorang dihancurkan oleh Longchen, dan Longchen menggunakan roh primordialnya sebagai pembawa untuk mengaktifkan metode rahasia, dan sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Sosok-sosok ini awalnya tersembunyi di dalam kehampaan, dan orang-orang tidak dapat melihatnya, tetapi Longchen meledakan roh primordial orang tersebut, menggunakan roh primordialnya untuk menemukan orang-orang dengan fluktuasi yang sama dalam latihannya, dan mengekspos mereka keluar. Di atas kehampaan, di reruntuhan, ada ribuan orang kuat yang tersembunyi, meskipun mereka terbuka, tetapi mereka ditarik oleh roh primordial untuk menguraikan siluet mereka yang kabur, mereka tidak dapat melihat penampilan mereka, apalagi merasakannya. Budidaya mereka. Tapi ini sudah cukup. Ketika mereka melihat sosok-sosok ini muncul, pembangkit tenaga listrik di wilayah Pelangi segera menjadi gila, mengertakan gigi dan membunuh para pembunuh yang hina dan tak tahu malu ini. Dan para pembunuh yang bersembunyi di kehampaan juga terpana. Mereka tidak menyangka bahwa Longchen memiliki teknik rahasia yang begitu menakutkan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa teknik rahasia yang dipelajari Longchen di pavilion Tian Dao Jing ketika dia berada di halaman utama. Longchen merasa pada saat itu teknik ini disiapkan khusus untuk Blood Killing Hall, tetapi tidak pernah menggunakannya. Karena para murid dari Blood Killing Hall bersembunyi di depannya, dia akan merasakannya. Kecuali mereka tidak memiliki niat membunuh terhadap Longchen, tidak peduli bagaimana mereka menyembunyikannya, mereka tidak akan bisa lepas dari perasaan seni tubuh Tyrant Sembilan Bintang. Hari ini, Longchen menggunakannya, dan semua pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di aula pembunuhan darah dipaksa keluar. Ledakan Tiba-tiba, Longchen membuka tangan besarnya, kehampaan bergetar, dan penjara api muncul dari udara tipis, menutupi kehampaan ribuan mil. Setelah penjara api muncul, dengan cepat menyusut. Saat menyusut, sesosok muncul di penjara api. Itu juga pria kuat bertopeng, tetapi auranya benar-benar berbeda dari orang-orang di aula pembunuh darah. Mati. Longchen membanting minumannya dan membanting tangannya yang besar ke udara. Penjara api Wanli langsung menyusut seukuran kepalan tangan, dan pria di penjara api itu langsung hancur dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul, tidak kurang dari yang ada di Blood Killing Hall. Sembilan Pemburu Terpencil Dahil Longchen meledak dengan urat biru, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Aula Jiu Yu dan Aula Pembunuh Darah bekerja sama untuk menghadapinya, kelompok hewan ini. Membunuh. Melihat orang-orang ini muncul, Kin Feng meraung, dan orang pertama yang membunuhnya keluar dengan pisau panjang, dan Aula Pembunuh Darah Fan Pin Imortal King terdekat dihancurkan oleh pisaunya. Pada saat ini Kin Feng sangat berani, cukup untuk menduduki peringkat di antara pembangkit tenaga listrik kelas 1, membual dua peringkat dan bertarung, dapat dengan mudah membunuh Raja Fana. Para prajurit wilayah Pelangi, segera pergi dari sini, jangan membuat pengorbanan yang tidak perlu, wilayah Pelangi di masa depan membutuhkanmu untuk membangun kembali, api spiritual peri Pelangi membutuhkanmu untuk meneruskan, pertahankan tubuh yang berguna, jangan lakukan itu tidak berguna. Melihat pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Pelangi, dengan putus asa bergegas ke sembilan nether hall dan pusat tenaga dari balai pembunuh darah, ingin membalas dendam para senior yang mati, mereka sama sekali bukan lawan, mereka hancur berkeping-keping, Long Chen berteriak keras. Suara Long Chen menyebar ke seluruh kota kuno, dan ketika mereka mendengar teriakan Long Chen, pembangkit tenaga listrik wilayah Tianhong ini, dengan mata merah, akhirnya memilih untuk mematuhi perintah Long Chen dan tidak lagi melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Jauh dari medan pertempuran. Mereka telah melihat Long Chen dan pembangkit tenaga asing bertarung dengan sengit, dan mereka tahu bahwa jika mereka tinggal di sini, Long Chen takut menyakiti mereka secara tidak sengaja dan tidak akan melepaskannya, tetapi musuh tidak akan peduli tentang itu, dan Long Chen akan menderita. Kehilangan Long Chen, benar, aku akan menemuimu. Sosok ramping dengan pembangkit tenaga listrik bertopeng dengan logo kuil Jiuyu di lengan bajunya bergegas menuju Long Chen. Dia memiliki nafas yang kuat dan merupakan raja spiritual imortal. Dia baru saja bergegas ke depan Long Chen dan tiba-tiba menghilang. Uff! Long Chen menamparkan telapak tangannya ke depan, dan di telapak tangan Long Chen, pola bunga teratai muncul, kehampaan di depannya terpelintir, dan terdengar suara keras, dan kabut darah memenuhi langit. Tampar sampai mati. Orang ini sangat meremehkan pengalaman tempur Long Chen. Menurut rutinitasnya, ketika dia tidak terlihat, delapan sosok akan muncul di delapan arah di sekelilingnya. Orang normal pasti akan menilai yang mana dari delapan angka ini yang asli. Masing-masing dari delapan sosok ini dapat diubah menjadi tubuh. Begitu mereka memilih yang salah, mereka pasti akan mati. Di hadapan Long Chen, dia menggunakan metode yang paling sederhana dan langsung. Delapan tubuh itu semuanya kosong, dan dia masih menyerang dari depan, sehingga pada saat pikiran Long Chen berubah, tanpa memberi kesempatan pada Long Chen untuk bereaksi, dia akan membunuh Long Chen. Akibatnya, Long Chen mengabaikan delapan klon sama sekali, dan menamparkan dewa sampai mati dengan tamparan. Raja abadi spiritual dari sembilan Nether Hall ini telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tetapi dia bahkan tidak mengerti kapan dia meninggal. Bagaimana mungkin Long Chen tidak tertipu? Kain Wall Tentu saja Long Chen tidak akan tertipu, karena orang ini berlumuran darah keturunan bintang sembilan, yang lebih mudah dikenali daripada orang yang membunuh kuil dengan darah. Aneh kalau Long Chen bisa dibodohi. Membunuh. Long Chen menamparkan pusat kekuatan sembilan Nether Hall spiritual immortal king sampai mati dengan tamparan, dan pusat kekuatan di sekitar sembilan Nether Hall dan Blood Killing Hall menghantam Long Chen gelombang gut ring sekarang. Petik 2. Tubuh Pertempuran, Aktif Long Chen meraung ke langit, lingkaran dewa beredar di belakangnya, peta bintang muncul, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga emas, gelombang udara yang keras membubung ke langit, dan niat membunuh menyapu alam semesta. Ledakan Pisau tulang Long Chen menebas, dan selusin atau lebih pembangkit tenaga raja abadi tingkat roh yang bergegas ke depan terguncang, darah menyembur dengan liar, dan terbang keluar seperti labu yang menggelinding. Itu juga raja abadi spiritual. Kekuatan tempur mereka jauh lebih buruk daripada kekuatan besar raja abadi spiritual yang disalin dari tempat percobaan akademi. Bersama-sama, lebih dari selusin orang tidak dapat menahan pukulan Long Chen. Uff! Setelah Long Chen menusuk, bunga lotus menyala lainnya muncul di tangan kirinya, ditembakkan dengan telapak tangan, kekosongan meledak, dan lotus menyala melahap separuh langit. Ah! Raja abadi tingkat roh dalam jangkauan teratai api meledak menjerit dan terbang mundur. Uff! Uff! Long Chen menebas secara horizontal, dan orang-orang kuat di Aula Jiu Yu dan Aula Pembunuhan Darah Dipenggal berkeping-keping. Long Chen menginjak kekosongan, bergegas dari kiri ke kanan, seperti Raja Iblis Kehidupan, di mana dia lewat, Jiu Yu Pusat Kekuatan di Aula dan Aula Pembunuh Darah Dipenggal satu demi satu, tak terbendung. Dan di sana, Bai Shishi menginjak teratai emas, dan pedang emas terhunus, dan pemblokirnya tidak terkalahkan, dan serangannya lebih tajam dan menakutkan daripada Long Chen. Ledakan! Tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan di atas sembilan langit, cahaya ilahi turun, menutupi seluruh kota kuno wilayah Pelangi. Long Chen, benar, menarik, kamu membunuh Tianmo, aku akan menemuimu hari ini. Pada saat ini, dalam kehampaan, suara acuh-ta'acuh dan arogan datang. Bab 3354, Raja Abadi Cahaya ilahi datang dari langit, dan Bai Shishi dan yang lainnya terkejut, menemukan bahwa area yang diselimuti oleh cahaya ilahi tampaknya terisolasi dari dunia. Sungguh jebakan. Wajah Bai Shishi sedikit berubah. Meskipun dia siap secara mental, dia masih merasa tidak enak. Ribuan pembangkit tenaga listrik di Aula Jiwiu dan Aula Pembunuh Darah hampir dibunuh oleh mereka. Segalanya terlalu sederhana, terlalu mudah, seolah-olah mereka hanya sekelompok umpan. Ambil ribuan pembangkit tenaga Raja Abadi, termasuk Raja Abadi spiritual sebagai umpan, apakah harganya terlalu tinggi? Ini benar-benar jebakan, kau tahu, kekuatan darah dan jiwa dari Raja Abadi yang kita bunuh telah menghilang. Cahaya putih ini harus dipanggil dengan kekuatan darah dan jiwa mereka. Kata Qin Feng. Ini kejam, mari kita bunuh orang-orang ini dengan sengaja untuk memotivasi Bai Guang, mereka berdarah. Bai Xiaole tidak bisa membantu menjulurkan lidahnya. Sangat tidak berharga. Om. Saat suara sedingin es dan arogan itu jatuh, di atas sembilan langit, cahaya ilahi mengalir, dan lima sosok perlahan turun. Raja Abadi ilahi. Jantung Bai Shishi berdetak kencang. Di antara lima orang itu, ada empat lelaki tua dengan nafas seluas lautan, dan mereka begitu kewalahan sehingga tidak bisa bernapas tanpa penutup. Ini adalah pertama kalinya Bai Shishi melihat Raja Abadi tingkat bumi yang kuat. Dia tidak tahu bahwa ibu dan ayahnya sama-sama Raja Abadi tingkat surga, karena mereka telah menyegel nafas mereka, dan hanya Long Chen yang bisa melihatnya. Beberapa petunjuk. Empat Raja Abadi tingkat bumi turun, dan tekanannya sangat besar. Benang tipis muncul di antara langit dan bumi. Kekuatan ilahi dari Raja-Raja Abadi tingkat bumi dilepaskan, dan ruang angkasa tampak membeku. Dan empat Raja Abadi peringkat berdiri di belakang seorang pemuda. Pria itu mengenakan jubah hitam, wajahnya putih, dan matanya penuh dengan roh jahat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak alam empat kutub. Auranya sangat berfluktuasi. Sepertinya dia akan menerobos kapan saja. Meskipun dia berada di alam empat kutub, rasa bahayanya tampaknya tidak lebih buruk dari empat Raja Abadi tingkat bumi. Yang paling penting adalah bahwa empat Raja Abadi tingkat bumi yang kuat benar-benar berdiri di belakangnya dan menjaganya. Jelas, statusnya sangat tidak biasa. Uff! Pisau tulang Longchen berputar, bilahnya memotong kekosongan, dan dua Raja Abadi yang mengira mereka bisa melarikan diri dari kematian dipotong menjadi dua bagian oleh pisau Longchen, dan mayat itu jatuh ke tanah seperti itu, bersama dengan Yuan Shen di penggal. Titik Longchen melemparkan pisau tulang, dan darah Raja Abadi yang semula ternoda di atasnya terlepas dari pisau tulang, dan pisau tulang itu tiba-tiba menjadi putih seperti batu giok. Dengan pisau tulang di bahunya, Longchen memandangi lima orang yang jatuh dari langit, dan tidak ada kejutan di wajahnya, seolah-olah semuanya diharapkan. Apa yang Tuan Muda ini tanyakan padamu, apakah kamu bodoh? Pemuda itu, melihat wajah acu tak acu Longchen, sepertinya tidak menganggapnya serius. Ini benar-benar berbeda dari efek yang diharapkan, dingin dan dingin. Has! Longchen memandang orang ini dengan tenang. Dalam dirinya, Longchen merasakan ratusan jenis kebencian, artinya, orang ini membunuh ratusan keturunan bintang sembilan, dan tangannya ditutupi dengan sembilan bintang. Darah Ahli Waris Kuil Jiuyu dibuat khusus untuk keturunan sembilan bintang. Mereka menganggap keturunan sembilan bintang sebagai mangsa mereka, dan menggunakan kepala keturunan sembilan bintang sebagai ganti ketenaran, kekayaan, dan sumber daya kultivasi. Mereka adalah sekelompok Al Gojo. Di antara pembangkit tenaga sembilan nether hall yang ditemui Longchen, orang ini memiliki kebencian paling besar. Menghadapinya, hanya ada satu pikiran di benak Longchen, membunuhnya dan membalaskan dendam keturunan bintang sembilan lainnya. Apakah kamu buta? Atau apakah matamu panjang di pantatmu dan kamu tidak bisa melihat Dekan, jadi kamu tahu apa yang harus ditanyakan? Longchen membawa pisau tulang dan berkata dengan dingin. Dekan, hahaha. Oke, bagus sekali, saya sangat menyukai identitas Anda, saya membunuh Anda, dengan identitas Anda, saya pikir hadiah yang bisa saya dapatkan tidak lebih baik daripada membunuh beberapa keturunan bintang sembilan. Miskin. Pria itu memandang ke langit dan tertawa keras, tawanya penuh dengan kesombongan dan dominasi, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Longchen. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Longchen, dan dia berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa Anda memburu dan membunuh keturunan sembilan bintang. Bahkan jika itu adalah pertarungan dengan peringkat yang sama, semakin sedikit menggertak. Jika satu lawan satu, keturunan sembilan bintang bisa melumpuhkanmu, bukan? Petik dua. Ini tidak terdengar, tapi ditebak oleh Longchen. Tidak ada catatan sejarah tentang keturunan bintang sembilan. Kisah-kisah keturunan bintang sembilan terbatas dari mulut ke mulut. Tapi Longchen telah memahami bahwa setiap keturunan bintang sembilan adalah keberadaan yang kuat dan tidak normal. Jika Nine Nether Hall memburu mereka, mereka akan membayar harga yang menyakitkan. Banyak dari mereka ditarik oleh keturunan sembilan bintang untuk pergi bersama. Jadi, berburu dan membunuh keturunan bintang sembilan, Allah Sembilan Nether harus menjadi pertempuran kelompok, dan tingkat yang lebih tinggi untuk melawan tingkat rendah. Jika tidak, keturunan bintang sembilan tidak dapat dibunuh sama sekali. Titik. Kentut. Itu omong kosong. Kata-kata Longchen membuat pria itu geram, dia menyangkalnya, tetapi ekspresinya sepertinya telah membuktikan segalanya. Longchen menatap matanya dengan dingin. Pembuluh darah biru meledak di dahi pria itu. Ada semacam kemarahan setelah kebohongan itu terungkap. Jelas, kata-kata Longchen menyentuh titik sakitnya. Tidak hanya wajah pemuda itu jelek, tetapi bahkan empat raja abadi peringkat di belakangnya memiliki niat membunuh di mata mereka. Longchen tersenyum, benar saja, rumor dari dunia luar benar. Pemburu Jiuyu di kuil Jiuyu Anda adalah sekelompok telur anjing yang hanya tahu cara menggertak. Sama seperti hiena di padang rumput, mereka adalah sekelompok hewan tercela dan kotor yang melakukan semua yang mereka bisa. Meskipun keturunan sembilan bintang dibunuh olehmu, mereka adalah pahlawan sejati, dan kamu hanyalah sekelompok sampah yang tercela gelombang hanya karena kamu juga layak menjadi pembunuh. Sebagai seorang pembunuh. Lupakan saja, jangan menghina kata-kata ini, sekte bayangan adalah pembunuh yang sebenarnya, pembunuh yang sebenarnya, raja di malam yang gelap, raja di bayang-bayang. Dan kamu hanyalah seonggok sampah. Tolong jangan berpura-pura menjadi pembunuh dan pembunuh di masa depan. Sungguh, kau sangat menjijikan. Petik 2 Kata-kata Longchen penuh ejekan, seperti panah beracun, ditembakkan ke hati lima orang di depan mereka, menyebabkan paru-paru mereka meledak. Karena apa yang dikatakan Longchen adalah hal terakhir yang ingin mereka dengar, karena setiap kali mereka memburu keturunan bintang sembilan, mereka harus mengirim setidaknya seratus orang, dan bahkan ada pengawalan yang sangat kuat. Itulah masalahnya. Saat bertarung di level yang sama, keturunan bintang sembilan bisa mengalahkan seratus demi satu. Bahkan jika mereka menghadapi keturunan terbaik dari Nine Nether Hall, terkadang mereka masih memiliki kemampuan untuk membunuh semua orang di level yang sama. Oleh karena itu, berkali-kali, untuk memupuk murid, akan ada monster dari generasi yang lebih tua yang akan melukai keturunan bintang sembilan, atau menggunakan metode rahasia untuk membatasi kekuatan keturunan bintang sembilan, dan membunuh keturunannya. Sembilan bintang dengan cara yang sangat memalukan. Dikatakan kepada publik bahwa mereka membunuh keturunan sembilan bintang satu lawan satu, tetapi pada kenyataannya, mereka sendiri tahu bahwa ini adalah mempertaruhkan uang di wajah mereka. Sekarang lapisan emas ini dirobek dengan kejam oleh Long Chen, mereka tidak dapat menerimanya lagi. Pria itu mengertakan gigi dan berkata dengan murung. Dengan kekuatanku sendiri, aku telah membunuh 437 keturunan bintang sembilan. Karena Anda berani mempertanyakan putra ini, saya akan memenuhi Anda, membiarkan Anda melihat kekuatan sebenarnya dari putra ini, dan meyakinkan Anda. Titik petik dua. Setelah dia selesai berbicara, lengannya bergetar, jubah hitam di tubuhnya hancur, dan berubah menjadi kupu-kupu yang terbang di langit. Di tangannya, dua belati bersinar cahaya biru, seperti taring setan, mengarah ke Long Chen. Bab 3355, Tian Xia II, S dari S. Dua belati muncul, dan cahaya dinginnya kuat. Suhu dunia seakan turun secara tiba-tiba, seakan memasuki musim dingin yang dingin, dan rasa dingin merasuk ke dalam jiwa. Itu disebut Ice Fang, senjata terkenal dan ganas dalam sejarah. Saya jarang menggunakannya karena hanya meminum darah keturunan sembilan bintang. Hanya keturunan sembilan bintang yang bisa saya gunakan untuk mengirimkannya. Aku menggunakannya untuk membunuhmu. Anda harus merasa sangat terhormat. Belati di tangan pria itu bergetar, seperti seekor lebah yang mengepakkan sayapnya, menggoreskan sedikit tanda di kehampaan. Setiap kali bergetar, sudut belati berubah, seperti ular berbisa yang mengayunkan posturnya, mencari sudut serang terbaik. Setiap kali bergetar, itu membuat jiwa bergetar. Ini adalah sepasang senjata sihir yang mematikan. Terus. Pertarungan satu lawan satu dengan keturunan sembilan bintang, apakah kamu masih akan mati? Apakah Anda bangga membunuh keturunan sembilan bintang dengan cara tercelah? Kentut, Tuan Ku Gu Yue dan keturunan sembilan bintang pada dasarnya adalah pertarungan satu lawan satu yang adil. Sembilan pemburu sereniti sangat marah dan memanggil namanya. Mata Long Chen menyipit, dia sengaja mengejeknya, hanya untuk mengetahui kekuatan umum dari keturunan bintang sembilan itu. Keturunan bintang sembilan yang ditemui Long Chen di benua Tianwu hanyalah sisa, tidak dapat menilai kekuatan sebenarnya. Long Chen mengubah teknik hegemoni bintang sembilan dan memulai jalan yang berbeda. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Dia perlu memiliki penilaian umum. Setelah mendengarkan kata-kata Gu Yue, Long Chen mencibir pada dasarnya. Artinya, Anda masih memiliki keturunan sembilan bintang yang tak terkalahkan, dan Anda menggunakan metode tercelah untuk menggunakan musuh yang kalah jumlah. Apakah aku salah? Gu Yue menggertakan giginya dan mengangkat alisnya dengan marah. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong sepertimu. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah jatuh ke jalan buntu? Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, dan saya tidak perlu melakukan apapun untuk Anda sama sekali. Alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk melihat berapa paun dan tael dari pria yang sangat dihargai oleh Tuan Istana. Sekarang Anda hanyalah kura-kura di dalam Gucci. Anda sombong dan mendominasi, penuh omong kosong. Apakah Anda tahu betapa bodohnya Anda? Petik 2 Pesona dibuka, dan empat raja abadi tingkat darat datang, dan mereka memang memiliki kemampuan untuk membunuh Longchen. Bahkan jika Bai Zantang dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan, sudah terlambat. Tapi Longchen tidak takut, pisau tulang itu mengetuk bahu, dan berkata dengan ringan. Katakan padaku di mana kamu berada di daftar iblis surgawi, yang bisa membuatmu begitu sombong. Aku tidak takut pada siapapun kecuali Jiu Yu Raksasa di peringkat iblis surgawi. Di mana menurut Anda peringkat saya? Gu Yue berkata dengan bangga. C. Anak kedua berusia 10 ribu tahun, apakah itu layak untuk dipamerkan? Longchen tampak menghina. Jadi, kamu idiot, apakah kamu tahu apa artinya Jiu Yu Raksasa? Mampu dinamai Jiu Yu adalah hak dan kemuliaan tertinggi, sebuah eksistensi yang menggabungkan ribuan keberuntungan, kekuatannya tidak sebanding dengan semut seperti Anda dan saya. Keturunan Jiu Xing hanyalah kelinci yang sedikit lebih besar di depannya, Anda tidak berhak membicarakannya sama sekali. Gu Yue mencibir. Apa yang tidak diharapkan Longchen adalah bahwa Gu Yue ini tampaknya kagum, dan bahkan memuja, 9 Neter Raksasa, dan bahkan mengaku sebagai semut, yang sangat tidak terduga oleh Longchen. Dengan kata lain, bulan kuno ini menempati urutan kedua di peringkat iblis surgawi, sedangkan Raksasa 9 Serenity yang misterius menempati urutan pertama. Longchen belum pernah mendengar peringkat Tiansha, tetapi pada saat Perang Pelangi, daftar ini dapat mengejutkan makhluk dunia gelap. Jelas, daftar ini tidak biasa. Dan dari mulut Gu Yue, terdengar ada celah dimensi antara tempat kedua dan tempat pertama. Titik. Gu Yue berkata dengan dingin, aku sudah mencapai empat penyempurnaan besar. Jika saya dipromosikan ke Divine Sovereign Realm, saya bahkan tidak akan repot-repot membunuhmu. Sekarang Anda harus mengerti, apa maksud Anda di mata saya. Ternyata pilihanmu sangat bijak. Longchen mengangguk. Yah, sepertinya kamu. Longchen memotongnya, datang dan tantang saya, jika Anda menang, Anda dapat dipromosikan langsung ke para dewa. Alasan mengapa saya setuju dengan ide Anda adalah jika Anda datang hari ini, Anda tidak harus pergi hidup-hidup, orang mati, Anda tidak perlu khawatir tentang promosi sama sekali. Petip 2. Hahaha. Gu Yue tertawa marah, dan suaranya mengguncang langit. Idiot, kamu tidak melihatnya, kenapa aku memberitahumu semua omong kosong ini? Kamu idiot, apakah menurutmu aku tidak bisa melihat perubahan persona di sekitarnya? Longchen membalas. Bai Shishi dan yang lainnya, setelah diingatkan oleh Longchen, menemukan bahwa ada pola aneh yang tak terhitung jumlahnya pada penghalang di sekitar mereka, dan orang-orang yang bertarung di luar penghalang telah menghilang. Itu berkabut, dan saya tidak bisa melihat apa-apa, dan saya tidak tahu di mana saya berada. Dan dunia dalam persona tidak berubah sama sekali. Tiga bunga melayang di mata Bai Xiaole, dan wajahnya tidak bisa tidak berubah. Ups, kita telah terputus oleh kekuatan aneh, orang-orang dari luar masih ada, tetapi tidak terlihat nyata lagi, seolah-olah kita tidak berada dalam ruang dan waktu yang sama. Tidak ada seorang pun di sini yang tahu lebih banyak tentang seni luar angkasa selain Bai Xiaole, tetapi jelas bahwa persona di depan saya gelombang berada di luar pemahaman Bai Xiaole. Berapa banyak orang? Qin Feng tiba-tiba menemukan bahwa ketika Gu Yue dan yang lainnya datang, masih ada lusinan pembangkit tenaga Raja Abadi, dan sekarang orang-orang ini telah pergi. Mereka mati. Bai Shishi melihat lusinan mayat di sudut jauh, kulit kepalanya kesemutan. Lusinan orang itu bersembunyi di sudut, dan untuk beberapa alasan, mereka telah menjadi mayat kurus. Semua darah dan jiwa mereka telah dievakuasi, lihat mayat mereka, dan lihat persona luar angkasa di sekitarnya. Mungkinkah penghalang ini dibangun dengan daging dan jiwa mereka? Pikiran yang tidak bisa dipercaya muncul di benak mereka, dan jika itu benar, itu akan terlalu kejam. Satu-satunya hal yang membuat mereka bahagia sekarang adalah Long Chen telah tenang dan tampaknya telah dipersiapkan dengan baik, sehingga mereka tidak panik. Idiot! Idiot! Apakah kamu tahu berapa harga yang akan kamu bayar untuk ketidaktahuanmu? Jika Anda tidak berbicara omong kosong dengan saya sekarang, Anda hanya akan dibunuh, dan sekarang, penghalang selesai, Anda tidak akan bertahan atau mati. Gu Yue melihat ke langit dan tertawa terbahak-bahak, seolah konspirasi itu berhasil, dan suaranya penuh sarkasme. Seorang senior pernah berkata bahwa konspirasi dan tipuan apapun adalah omong kosong di hadapan kekuatan absolut. Hari ini saya akan menggunakan pisau tulang di tangan saya untuk mengkonfirmasi pernyataannya. Petik 2 Om Pisau tulang Longchen menunjuk ke langit, dan bayangan pisau naik ke langit. Udara dingin antara langit dan bumi diserap oleh pisau ini, dan pisau tulang itu menebas, mengaduk galaksi, dan situasinya berubah. Bentuk pertama langit terbuka. Chapter 3356 Senjata Ajaib Yang Aneh Begitu Longchen menembak, itu adalah pedang terkuat. Dia tidak membutuhkan godaan apapun, dan keinginan Keitian langsung mengunci lawan, yang sederhana dan kasar. Biarkan aku mengajarimu, pedang terkuatmu. Wajah Gu Yue menjadi serius, dan dia berteriak, belati di tangan kanannya ada di depan, tetapi belati di tangan kirinya ada di belakangnya. Dua belati, satu forehand dan satu untuk backhand, membentuk busur di depannya. Dengan dia sebagai intinya, semua kidan darahnya dinyalakan, dan dia keluar semua di hadapan pisau Longchen. Tebasan Jiwa S. Jiu Yu Dua belati Gu Yue bergetar, dan bayangan belati sepanjang 2000 mil, satu yin dan satu yang, membentuk ujung tajam yang mirip dengan pola Tai Chi. Ledakan. Kecemerlangannya ribuan mil jauhnya, dan langit terbelah dan bumi tenggelam. Kota kuno Tianhong di bawah medan perang telah berubah menjadi debu dalam sekejap, dan jejak waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah terhapus oleh satu pukulan. Longchen dan Gu Yue berkedip pada saat yang sama, dan pukulan ini terbagi rata. Berteriak. Belati Gu Yue berubah seperti sambaran petir, lewat di depan leher Longchen dengan kecepatan yang tak tertandingi. Ledakan. Tapi belati Gu Yue tidak menebas leher Longchen, karena Longchen menendang perut bagian bawah Gu Yue dan menendangnya terbang. Meskipun belati itu tidak menebas leher Longchen, hukum yang melekat pada belati itu merobek kehampaan, meninggalkan noda darah panjang di leher Longchen. Itu tidak menyentuh kulit, tetapi terluka sama saja. Bahkan sisik naga emas tidak bisa menahannya. Serangan Gu Yue mencengangkan. Dan di atas luka Longchen, sepotong embun beku muncul, dan udara dingin yang menggigit menyerbu, hampir seketika mengembunkan darah orang. Uff. Longchen terluka, dan Gu Yue tidak enak badan. Dia mengambil pukulan dari Longchen dengan seluruh kekuatannya di perut bagian bawahnya, dan dia harus mengambil tindakan untuk bertukar luka karena begitu dia terkena giginya yang sedingin es. Longchen akan langsung membeku, tidak ada waktu untuk bernapas, dan bahkan tidak berpikir untuk pulih. Dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Longchen sekaligus. Akibatnya, dia dipukul oleh Longchen. Dia merasakan sakit parah di perut bagian bawahnya. Dia merasa perutnya akan meledak, dan organ dalamnya hancur. Dia memindahkan kacamata di jantungnya ke perut bagian bawah, tetapi itu tidak menghalangi kekuatan yang luar biasa. Pelindung jantung hancur, keping pelindung jantung kerajaan ini dapat menyerap energi bagi pemiliknya tanpa menyakiti pemiliknya sama sekali. Penjaga jantung berbeda dari baju besi lunak. Perlindungan soft armor proporsional, itu hanya dapat mengisolasi sebagian dari kekuatan, dan sisa kekuatan harus ditanggung oleh dewa. Umumnya, soft armor hanya bisa memblokir 70% serangan paling banyak. Jika ada lebih, bahan dari soft armor itu sendiri akan berubah untuk membawa lebih banyak rune, sehingga soft armor sangat mudah untuk dipatahkan. Dan pelindung jantung hampir merupakan harta satu kali, yang dapat sepenuhnya menyerap kekuatan eksternal, tetapi ada masalah, yaitu jika jumlah yang diserap melebihi jangkauan daya dukungnya, ia akan meledak. Long Chen menendangnya dengan seluruh kekuatannya, langsung menendang kacamatanya, dan sisa kekuatannya menghancurkan organ dalam Gu Yue. Berkat kualitas kacamatanya, jika hampir, Long Chen bisa langsung menendang Gu Yue sampai mati dengan satu tendangan, karena tubuh si pembunuh tidak kuat. Awalnya, Gu Yue berpikir untuk menggunakan pelindung jantung untuk menahan pukulan Long Chen, dan kemudian membunuh Long Chen dengan satu gerakan sementara tubuh Long Chen membeku. Akibatnya, tendangan Long Chen menyebabkan dia menyemburkan darahnya, dan dia bertukar luka dengan luka. Dari hasil itu, ia menderita kerugian besar. Akibatnya, tendangan Long Chen menyebabkan dia menyemburkan darahnya, dan dia bertukar luka dengan luka. Dari hasil itu, ia menderita kerugian besar. Darah di leher Long Chen telah menggumpal, menyebabkan nafas menjadi tidak lancar dan tidak koheren, dan kekuatannya sendiri tidak dapat digunakan untuk sementara. Long Chen mendengus dingin, dan di tangan kirinya, bunga teratai yang menyala muncul, menamparnya dengan telapak tangan, dan api membumbung ke langit. Ledakan Teratai yang menyala pecah berkeping-keping, gerakan Long Chen tertembak di udara, dan sosok Gu Yue menghilang. Pada saat ini, kidingin di depan leher Long Chen berangsur-angsur menghilang, lukanya sembuh, dan ki serta darah tiba-tiba menjadi halus. Om Pisau tulang Long Chen menebas ke belakang, dan kehampaan meledak. Gu Yue, yang baru saja kabur dari sana, terkena pisau Long Chen. Dan setelah penundaan seperti itu, Gu Yue baru saja selesai menyembuhkan lukanya, jadi dia menarik nafas. Ledakan Pisau tulang bertabrakan dengan kepala belati, dan cahaya ilahi meledak ke langit. Kekuatan Yin dan Yang di bawah reinkarnasi, keluarkan kekuatanku ke dalam kehampaan. Sepasang senjata ini memang sangat kuat. Mata Long Chen sedikit menyipit, dan dia berjuang keras dua kali, dan Long Chen akhirnya melihat petunjuk belati ini. Sepasang artefak ini, satu Yin dan satu Yang, kekuatan Yin dan Yang mengalir, membentuk posisi khusus, menyerap kekuatan Long Chen dan melepaskannya. Dia bisa melawan Keitian bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena sepasang belati ini sangat misterius dan bisa diserap dan diubah. Panggilan Belati yang disimpan Gu Yue di belakang punggungnya tiba-tiba menusuk ke depan, kekuatan kekerasan menindas kehampaan, dan Long Chen merasakan ledakan mati lemas. Ledakan Rune pada pisau tulang Long Chen bergetar dan memotong belati. Sekelompok lampu merah muncul di antara pisau tulang dan belati. Kelompok cahaya itu hanya seukuran sebutir beras, tetapi tiba-tiba meledak dan menelannya. Seluruh ruang nyala api meraung, menghanguskan langit, dan segala sesuatu akan segera tersulut. Belati lainnya sebenarnya mengandung kekuatan api. Satu es, satu api, satu yin dan satu yang, kombinasi dari dua transformasi, misterinya tidak ada habisnya, Long Chen terkejut dan mundur selusin langkah berturut-turut sebelum dia menstabilkan sosoknya. Bagaimana rasanya memukulmu dengan kekuatanmu? Gu Yue memegang belati, berdiri di udara, dan menatap Long Chen dengan dingin gelombang. Yang pukulannya tadi menyerap kekuatan Long Chen, sebagian kekuatan dilepaskan, dan sebagian lagi diambil untuk dirinya sendiri. Belati es digantikan oleh belati api, dan kekuatannya sendiri serta kekuatan Long Chen diberikan kepada Long Chen, dan Long Chen menderita kerugian besar. Itu hanya trik kecil. Jika Anda menebak dengan benar, Anda dapat naik ke posisi kedua di daftar iblis surgawi, bukan dengan kekuatan Anda sendiri, tetapi dengan belati di tangan Anda. Kamu benar-benar sedih. Long Chen membuangnya, sambil menjabat tangannya yang mati rasa, dia berkata dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya Long Chen bertemu seseorang yang menggunakan kekuatannya untuk melawannya, tetapi kekuatannya sama kuatnya dengan Yang, dan kekuatan Gu Yue sendiri cenderung feminin, jadi dia hanya bisa menyerap sebagian kecil saja. Titik. Namun demikian, Long Chen telah banyak menderita. Sepasang belati ini memang sangat aneh. Kamu sedih? Senjataku adalah bagian dari kekuatanku. Apa yang perlu dipertanyakan? Tanpa diduga, kata-kata Long Chen membuat Gu Yue geram. Jelas, Long Chen menyodok bagian yang sakit lagi. Jelas, tidak hanya Long Chen yang mengatakan ini, tetapi orang lain juga pasti mengatakannya. Dalam hal kekuatan saja, Gu Yue memang jauh lebih kuat dari Tian Mo, yang berada di peringkat ketujuh di peringkat Tian Xia, tetapi Long Chen merasa peringkatnya sangat buruk sehingga seharusnya bukan satu-satunya perbedaan. Peringkat kedua harus lebih kuat, yang tidak sesuai dengan imajinasi Long Chen. Saya tidak berharap untuk mengatakannya dengan santai, tetapi dia benar-benar terpukul olehnya. Orang ini berada di peringkat kedua hanya berdasarkan sepasang senjata, bukan kekuatan sebenarnya. Pergilah ke neraka, dasar sampah sialan. Gu Yue meraung dengan marah, seluruh darah tubuhnya tersulut, belati gandanya bersinar, kekuatan es dan api diaktifkan, dan dalam gemuruh langit dan bumi, dua monster unikor nuate muncul di belakangnya. Bab 3357, kegelapan. Dua monster bertanduk satu itu adalah iblis yang tidak dikenal. Mereka adalah jiwa dari dua belati. Begitu mereka muncul, ribuan hal runtuh, dan kekuatan ilahi mereka mencengangkan. Bukankah hanya mungkin untuk mengaktifkan jiwa artefak raja hanya untuk raja abadi peringkat surgawi? Bai Xiaole berteriak ngeri. Meskipun mereka semua memiliki pelindung tubuh kerajaan, mereka hanya dapat memainkan peran yang sangat kecil di tangan mereka. Kecuali jika raja mengambil inisiatif untuk mengenali tuannya seperti Bai Sishi, mereka bahkan tidak berpikir untuk mengendarainya. Tetapi bahkan Bai Sishi, yang ingin mengendarai pedang emas, harus berhati-hati. Jika dia tidak hati-hati, dia akan menguras semua energi ilahi, dan jika dia tidak melakukannya dengan benar, dia akan terluka oleh serangan balik. Hanya raja abadi tingkat surgawi yang dapat sepenuhnya mengendalikan alat kerajaan dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Faktanya, sebagian besar penggunaan alat kerajaan mereka adalah untuk menakut-nakuti orang dan menunjukkan status mereka. Menggunakan alat kerajaan di alam empat kali lipat seperti anak kecil yang memegang palu besar. Jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar, dia akan menghancurkan dirinya sendiri sampai mati, dan sebagian besar alat kerajaan terlalu malas untuk memperhatikan anak-anak ini, jadi sebagian besar raja mereka semua tertidur lelap, dan mereka tidak peduli sama sekali untuk apakah Tuhan mereka hidup atau mati. Tetapi pada saat ini, di bawah amarah Gu Yue, dia benar-benar memanggil roh alat itu, dan dua belati menusuk ke udara, kekuatan ilahi melonjak, dan seluruh dunia tampaknya terkunci. Gu Yue diberitahu oleh Long Chen bahwa dia mencapai titik yang menyakitkan. Sekarang terserah Long Chen untuk menahan pukulan ini. Bai Shishi memegang pedang emas dan siap untuk pergi. Jika Long Chen tidak bisa menangkapnya, dia akan menembak, tetapi jika dia menembak, tidak ada cara untuk menyimpannya. Setelah pedang, semua kekuatannya akan terkuras, dan dia bahkan akan jatuh koma seperti terakhir kali. Tidak bisa menghentikan pukulan yang mengerikan sama sekali. Apakah aku salah? Tanpa dua senjata dewa ini, kamu bahkan tidak sebagus Tianmo, kenapa kamu begitu malu? Menghadapi Gu Yue, yang memiliki wajah ganas, Long Chen mencibir. Mati. Gu Yue meraung, wajahnya berubah dari merah menjadi putih, seolah-olah dia takut dia tidak akan bisa membunuh Long Chen, dia menuangkan semua kekuatannya ke dalam senjata ilahi, seperti yang diharapkan Bai Shishi, pukulan ini menghabiskan seluruh energinya. Kekuatan, setelah satu pukulan, bahkan tidak bisa berdiri. Kuncinya adalah untuk melihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Long Chen mencibir dan menyingkirkan pisau tulang itu. Saat ini, sudah terlambat untuk menggunakan siantian. Om. Tangan Long Chen membentuk segel, ruang di depannya bergetar, dan tungku pil emas muncul, yang merupakan tungku kerajaan Tianye. Lingar, beritahu dia siapa raja yang sebenarnya. Long Chen menghela nafas. Ledakan. Kompor pil meraung, dan Rune di kompor pil menyala satu per satu. Saat Rune menyala, kekuatan ilahi dari kompor pil melonjak dengan cepat, seperti gunung berapi yang mengumpulkan kekuatan selama ratusan juta tahun. Akan meletus. Tidak baik. Wajah keempat orang tua yang berdiri di kehampaan untuk menyaksikan kesenangan itu berubah. Gu Yue bisa memanggil roh kedua belati itu karena terkait dengan garis keturunan mereka. Tetapi bahkan dengan restu dari garis keturunan, dia hanya dapat mengerahkan sekitar 20 persen dari kekuatan senjata raja paling banyak, dan tungku Yao Yue Long Chen yang dikendalikan oleh Yao Yue memiliki 50 persen Rune di atasnya menyala, bahkan memaksa mereka semua. Takut. Ledakan. Mereka ingin menembak, tapi sayangnya sudah terlambat. Waktu Long Chen tepat, dan mereka tidak memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Kekosongan hancur, Rune jalan berterbangan, dan retakan muncul puluhan ribu mil di atas kehampaan, dan ruang itu tampaknya dihancurkan oleh cermin. Riak yang menakutkan mengamuk, dan Long Chen dikejutkan dengan rangan. Meskipun dia sudah siap, dia masih terguncang sampai tulangnya hancur. Gu Yue bahkan lebih buruk. Dagingnya langsung hancur menjadi bubuk, hanya menyisakan roh primordial untuk melarikan diri, dan roh primordial itu seperti kristal, penuh retakan, dan akan pecah kapan saja. Selamatkan aku. Gu Yue berteriak, ketika dia melihat Long Chen aman, dia sangat ketakutan sehingga Yuan Shen melarikan diri dengan putus asa. Bagaimana dengan kesombonganmu? Long Chen mencibir, mengulurkan tangannya yang besar, meraih roh primordial Gu Yue, dan pada saat ini, empat raja abadi tingkat bumi menembak pada saat yang sama dan meraih Long Chen. Pemadatan. Ketika Earthgrade Immortal King mengambil tindakan, itu adalah penindasan mutlak. Di bawah kekuatan tertinggi, semua orang seperti semut. Mencemohkan. Kekosongan itu terkoyak, dan pedang perang emas ditebas. Kekosongan yang awalnya penuh retakan sebenarnya terbagi menjadi dua oleh pedang ini. Pedang perang emas mengabaikan paksaan raja abadi kelas bumi dan menebas keempat orang itu. Kunci pada saat itu, Bai Sishi bergerak, dan saat dia bergerak, itu adalah pukulan yang menggelegar. Kempatnya sama sekali tidak memandang Bai Sishi dan yang lainnya. Akibatnya, ketika Bai Sishi menembak, keempatnya berteriak, dan keempat tangan besar itu terpotong oleh pedang Bai Sishi pada saat bersamaan. Pelayan murahan sedang mencari kematian. Kempatnya terkejut dan marah. Kengerian pukulan ini jauh melebihi harapan mereka. Di bawah percikan darah, kehampaan terdistorsi, dan keempat tangan besar itu hancur dalam sekejap. Itu adalah murid tiga bunga Bai Syaole yang diaktifkan, kekuatan ruang menghancurkan empat tangan dan melepaskan diri dari tubuh. Tanpa perlindungan paksaan Raja Abadi tingkat bumi, tidak ada perbedaan antara empat tangan dan empat kaki. Dapat dengan mudah dihancurkan. Awalnya, mereka berempat mendapatkan kembali tangan mereka yang terputus, dan mereka dapat segera terhubung tanpa kehilangan apapun, tetapi keempat tangan itu menghilang. Untuk menelurkan seorang pemula, perlu mengkonsumsi kekuatan sumbernya, itulah sebabnya Bai Syaole bergerak. Selamatkan aku. Roh primordial Gu Yue ditangkap oleh Long Chen, dan dia sangat ketakutan sehingga dia berteriak ngeri. Saat ini, dia sangat sombong dan menangis putus asa. Dua senjata ajaibnya telah lama meninggalkannya dan menghilang. Cepat dan lepaskan Gu Yue, kalau tidak. Seorang lelaki tua yang tidak peduli dengan penyembuhan, berteriak dengan tajam, Gu Yue adalah pembangkit tenaga listrik peringkat kedua di peringkat Iblis Surgawi. Uff! Sebelum dia selesai berbicara, Long Chen telah menghancurkan roh primordial Gu Yue, dikelilingi oleh petir ungu di telapak tangannya, dan sedang melihat pecahan jiwanya, untuk melihat ingatannya. Sekarat! Keempatnya sangat marah sehingga Long Chen benar-benar membunuh Gu Yue. Awalnya, mereka datang ke sini tanpa Gu Yue. Tetapi setelah Gu Yue mengetahui tentang rencana ini, dia ingin membunuh Long Chen sebelum dia dipromosikan ke Divine Sovereign Realm, menambahkan pukulan yang luar biasa kerekornya sendiri gelombang karena Nine Nether Hall dan Blood Killing Hall tidak tangani. Oleh karena itu, penguasa Istana Jiwyu memerintahkan agar Long Chen harus dibunuh oleh orang-orang Istana Jiwyu, dan tidak dapat dirampok oleh Istana Pembunuh Darah. Tian Mo dibunuh oleh Long Chen, yang seperti menamparkan wajah kuil Jiwyu, dan Gu Yue mengetahui berita itu, dan dia tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan keempatnya tidak ingin menyinggung potensi ini. Pembangkit tenaga tak terbatas hanya bisa menjanjikan. Saat ini, Gu Yue Liwei belum didirikan, melainkan mempertaruhkan nyawanya di dalamnya. Itu adalah hal yang baik, tetapi dihancurkan oleh mereka. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi penguasa Istana, dan berseru, mereka bergegas ke Long Chen. Datang! Mereka tidak berani membunuh Long Chen sekarang. Mereka ingin menjaga Long Chen tetap hidup, karena Long Chen yang sudah mati mungkin tidak dapat memadamkan amarah penguasa Istana. Jika Anda ingin hidup, Anda harus menangkap yang hidup. Om! Pada saat ini, pedang perang emas menebas lagi, dan mereka berempat buru-buru mundur dengan marah. Mereka sudah sepenuhnya memahami kengerian pedang perang emas dan tidak berani menghadapinya. Bai Sishi memaksa keempatnya mundur dengan satu pedang, dan wajahnya sepucat kertas. Bawa dia bersamanya. Dalam kepanikan, seorang lelaki tua melihat pedang pertempuran emas di tangan Bai Sishi, dan tiba-tiba berpikir lain. Jika dia memberikan pedang perang emas kepada kepala Istana, itu mungkin menyelamatkan mereka dari jejak dosa mereka. Melihat Bai Sishi secara fisik lemah, mereka berempat mengulurkan tangan untuk meraih Bai Sishi pada saat yang sama, dan pada saat ini, cahaya ilahi di atas kehampaan menyala, dan mereka berempat terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Pindah. Dan Long Chen memegang batu sebening kristal di tangannya saat ini, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Apakah kamu benar-benar menganggap Long Chen saya sebagai orang bodoh? Jika saya tidak memiliki kartu truf, apakah saya akan mati? Bab 3358, Tata Letak Emporda. Apa yang Long Chen pegang di tangannya adalah batu dewa dari halaman kota, lambang batu penjuru dari cabang ketujuh, yang mengandung kekuatan tak terbatas. Batu ilahi ini terkelupas dari batu penjuru, dan gambar dewa di atasnya beredar. Citra ilahi secara mengesankan merupakan penampilan keseluruhan dari Akademi Ketujuh. Kekuatan yang terkandung dalam batu suci ini, belum lagi Raja Abadi Tingkat Bumi, bahkan Raja Abadi Tingkat Surga pun bisa dibunuh. Ini juga kartu truf asli Long Chen. Hanya saja butuh sedikit waktu untuk mengaktifkan batu dewa halaman kota, tepat saat Bai Sishi memaksa keempatnya mundur, Long Chen langsung mengaktifkan batu dewa halaman kota. Batu suci halaman kota, bahkan Bai Sishi tidak tahu apa itu. Itu adalah benda suci yang unik bagi dekan. Karena terkait dengan keberuntungan Akademi, ini adalah rahasia tingkat tinggi. Jika batu keramat halaman kota rusak atau hilang, akan menyebabkan ketidakstabilan batu penjuru, atau bahkan menyebabkan batu penjuru pecah, dengan akibat yang sangat serius. Anda harus tahu bahwa landasan Akademi Ketujuh tidak dapat dipindahkan atau dihancurkan, jika tidak, bawahan Brahma akan menghancurkannya sejak lama. Tapi jika batu suci halaman kota dihancurkan, Akademi Ketujuh benar-benar dalam bahaya. Batu suci halaman kota memiliki setengah kekuatan inti dari formasi besar Akademi Ketujuh, batunya kuat, dan ruangnya dipenjara. Langsung tidak bisa bergerak. Mati. Long Chen mendengus dingin, batu suci townhouse di tangannya bersinar, dan kehampaan meraung keras, dan ada retakan seperti sarang laba-laba di tubuh empat pembangkit tenaga imortal king tingkat bumi. Tidak. Keempatnya berjuang mati-matian, tetapi terjadi ledakan, dan keempatnya langsung dihancurkan oleh kekuatan tertinggi. Mereka sangat lemah di depan batu suci di halaman kota. Empat raja abadi tingkat darat terbunuh, dan Bai Shishi serta yang lainnya merasa lega. Ternyata Long Chen masih memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Om. Tiba-tiba, empat raja abadi tingkat darat yang terbunuh, kabut darah yang mereka ubah, berjatuhan dengan cepat, seolah-olah mereka hidup kembali. Apa? Qin Feng dan yang lainnya terkejut, bagaimana situasinya? Long Chen juga terkejut, dan merasa sedikit tidak enak. Empat kabut darah tiba-tiba terbuka, dan cahaya ilahi di atas sembilan langit membentuk lorong yang sangat besar. Begitu lorong itu terbentuk, seluruh dunia menjadi gelap, dan aura kematian mengalir ke wajah, seolah-olah ujung lorong itu adalah makam. Saya tidak tahu ke mana arah lorong itu, dan tidak ada jalan mundur di belakang saya. Melihat ke ujung lorong, kabut mengepul seperti gerbang kenraka, yang menakutkan. Long Chen, kita bertemu lagi. Sebuah suara datang dari kabut, dan jantung Long Chen berdetak kencang. Empuda. Benar saja, saat suara itu turun, seorang pria gendut berjubah hitam muncul di kabut, sepasang mata segitiga diperas oleh lemak, dengan cahaya dingin, senyum di sudut mulutnya, tapi sepertinya ular berbisa. Meludah percayalah, dia adalah Empuda, penguasa istana pembunuhan darah. Saya harus mengatakan, Anda sangat cerdas. Anda tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, dan Anda bahkan membiarkan Anda merebut kembali cabang ketujuh. Saya akui bahwa saya kehilangan waktu itu. Tapi tidak masalah, menang atau kalah dalam sebuah permainan adalah hal yang wajar. Tidak, saya juga memenangkan permainan. Empuda dan Long Chen saling memandang di seberang lorong, dengan acuh-ta'acuh. Suaranya sangat bagus, jika Anda tidak melihat wajahnya, Anda akan mengira itu adalah suara seorang tetua yang baik hati. Long Chen menganggup dan berkata, luar biasa, saya benar-benar pantas menjadi rubah tua, kali ini saya ceroboh. Saya pikir kali ini, Nine Neter Hall yang bertanggung jawab, ternyata semua ini adalah ilusi yang kau ciptakan untukku. Petik 2 Ketika Long Chen membunuh Tian Mo, meskipun dia tidak punya waktu untuk mencari jiwanya, dia melihat sedikit bagian ingatan dan tahu bahwa Nine Neter Hall dan Blood Killing Hall tidak selaras. Aula Jiu Yu selalu meremehkan aula pembunuh darah, dan konflik sering pecah. Aula pembunuh darah mengeluarkan perintah pembunuhan darah, tetapi tidak pernah bisa membunuh Long Chen. Dia menamparkan darah dan membunuh kuil, tamparan keras di wajah yang tidak bisa lebih keras lagi. Menurut perhitungan Long Chen, En Puda kemungkinan besar akan melepaskan sementara dan membiarkan kuil Jiu Yu berurusan dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua ini masih tata letak En Puda, yang dikendalikan olehnya. Orang yang juga dimanfaatkan olehnya. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa dibodohi? Keempat orang ini memakai kartu hantu. Kartu psikis ini disempurnakan dengan roh heroik dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dunia setelah kematian mereka. Begitu mereka mati, kartu psikis akan diaktifkan, dan saluran bawah akan dibuat. Dan di ujung lorong adalah kuburan pembangkit tenaga Raja Kerajaan ini. Saya tidak berada di hari yang sama dengan Anda, dan saya tidak pernah menggunakan tubuh asli saya untuk melihat Anda. Ini benar-benar kasar. Untungnya, Anda dan saya ditakdirkan untuk segera bertemu. Apakah kamu sangat bahagia? Empuda tersenyum tipis. Empuda tersenyum, dan lemak di wajahnya menyatu, seperti garis-garis pada segumpal kotoran sapi yang menjijikan. Hanya saja saat ini, Baishishi dan yang lainnya tidak punya waktu untuk membenci. Pada saat ini, mereka jatuh ke dalam perangkap Empuda, dan Empuda telah melihat batu suci halaman kota di tangan Longchen, dan dia masih percaya diri. Penampilan? Jelas, semuanya ada dalam perhitungannya, dan sekarang mereka dalam masalah. Empuda memang monster tua yang sudah hidup bertahun-tahun tak terhitung. Dibandingkan dengan dia, mereka masih terlalu empuk. Sungguh menakjubkan. Anda memainkan trik ini dengan indah. Jika saya tidak muncul, Anda akan terus membunuh mereka yang menentang rumor. Kemudian menyalahkan saya, tidak peduli saya dianiaya atau tidak, mereka yang membelas saya akan mati untuk saya, saya tidak bisa bersembunyi, dan yang palsu menjadi nyata. Empat raja abadi tingkat bumi menembak, jika mereka tidak mati, maka saya mati. Saat mereka berempat mati, saluran luar angkasa akan diaktifkan. Tinggi? Sangat tinggi. Meskipun dia adalah musuh yang mematikan dengan Empuda, saya harus mengatakan bahwa monster tua itu adalah monster tua gelombang dia masih terkena. Kau tidak terlalu buruk. Kerugian yang saya derita dalam hidup saya, Empuda, kurang dari segelintir, tetapi Anda telah memperhitungkan salah satunya, dan saya bangga akan hal itu. Empuda berkata dengan acuh tak acuh. Oke, kekuatan undet di makam sudah siap, apakah kamu sudah siap, Long Chen? Aku akan melancarkan pertempuran besar. Om. Mulutnya bertanya pada Long Chen, tapi dia sudah mulai segera. Di saluran luar angkasa, udara kematian yang tak berujung menyebar, dan hisapan yang kuat keluar. Long Chen dan yang lainnya tanpa sadar tersedot, dan semua orang mati-matian menolak. Tapi tetap tidak bisa menstabilkan sosok itu, dan tubuhnya bergerak maju tanpa sadar. Long Chen, pikirkan cara. Bai Shishi meraih Long Chen, dia tidak memiliki kekuatan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada cara lain, rubah tua ini telah membuat semua persiapan. Jika saya menggunakan batu suci dari halaman kota, saya akan benar-benar tertipu olehnya. Batu suci halaman kota akan terkikis oleh roh mayat hidup ini, yang akan mencemari keberuntungan Akademi Ketujuh. Jika saya menebak dengan benar, area sekitar Akademi Ketujuh sudah penuh dengan orang-orang kuat. Batu suci halaman kota terhubung ke batu penjuru. Begitu batu penjuru dilonggarkan, kekuatan formasi besar akan turun tajam, dan mereka akan mengambil tindakan saat itu. Pada saat itu, tidak hanya semua orang di Akademi akan mati, tetapi bahkan batu penjuru yang tidak bisa dihancurkan pun akan hancur. Sejak saat itu, Akademi Ketujuh akan hilang selamanya, dan bahkan mungkin akan mempengaruhi nasib Akademi Utama. Petik 2 Sangat serius, lalu apa yang harus kita lakukan? Bai Shishi dan yang lainnya tercengang, dan perhitungan Empuda terlalu menakutkan. Long Chen tiba-tiba tersenyum sedikit, dan batu dewa Townhouse di tangannya bersinar, membungkus Bai Shishi dan yang lainnya. Long Chen, apa yang akan kamu lakukan? Seru Bai Shishi, firasat buruk muncul di hatinya. Chapter 3359, Monian Muncul Ledakan Pada saat ini, empat rantai ditembakkan dari kegelapan, masing-masing menjerat tangan dan kaki Long Chen. Om Bai Shishi, Kin Feng dan yang lainnya terbungkus dalam cahaya ilahi, dan batu dewa Townhouse juga terlepas dari tangan Long Chen dan sampai ke tangan Kin Feng. Bos Kin Feng terkejut, dan wajahnya langsung berubah. Aku memerintahkanmu untuk melindungi batu suci di halaman kota. Teriak Long Chen Ledakan Begitu suara itu jatuh, keempat rantai itu runtuh lurus dan menyeret Long Chen ke bagian lain dari lorong itu. Lingkaran berdarah di belakang Long Chen beredar, peta berdarah bergetar, dan seluruh lorong meraung. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di bagian itu. Long Chen bertarung melawan rantai dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan besar itu melawan. Rune jatuh. Cepat gunakan kekuatan batu Zenyuan, Long Chen akan berhasil, dan dia hampir sedikit lebih kuat. Bai Shishi buru-buru berkata, Namun, Qin Feng memegang batu suci halaman kota, menggelengkan kepalanya, menggertakan giginya dan berkata, ini semua jebakan. Jebakan apa? Selamatkan Long Chen. Mereka terbungkus dalam cahaya ilahi, dan kekuatan seluruh bagian itu disolasi. Bai Shishi menangis dengan cemas, dan sudah ada kemarahan dalam suaranya. Jika sudah terlambat, Long Chen akan benar-benar terseret. Qin Feng berteriak dengan keras, Bos memberiku batu suci di halaman kota, tapi dia tidak memberikannya padamu, hanya karena dia tidak ingin kau tertipu oleh tipuan Enpuda. Bos pasti telah memperhatikan bahwa bagian ini ditujukan untuknya sendiri, jadi dia memisahkan batu Zenyuan dari kami, sehingga Akademi Ketujuh dapat dipertahankan. Petik 2. Tapi Long Chen. Bai Shishi menyaksikan anggota tubuh Long Chen yang dirantai, berjuang mati-matian, rantai itu jatuh ke dalam daging, darah menetes, dan hatinya sakit. Qin Feng juga menggertakkan giginya. Dia mengerti apa yang dimaksud Long Chen dan tahu bahwa dia harus tetap tenang saat ini. Enpuda membuat Long Chen berjuang, pada kenyataannya, itu untuk mereka lihat, tujuan Enpuda bukan hanya Long Chen, tetapi juga untuk menghancurkan Akademi Ketujuh. Selama batu hitam pelataran kota masih ada, Enpuda tidak akan berdamai. Dia sekarang dengan sengaja memberikan harapan kepada semua orang, ingin mereka mengambil risiko menggunakan batu berdarah di halaman kota untuk menyelamatkan Long Chen. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka akan benar-benar tertipu. Meskipun Bai Shishi biasanya acuh tak acuh, dia memang pria yang temperamen. Ketika dia sedang terburu-buru, dia tidak bisa tetap tenang, jadi Long Chen memberikan Feng batu ajaib dari halaman kota. Orang yang paling menderita hari ini adalah dia. Tanpa perintah Long Chen, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menonton Long Chen tanpa daya, diseret semakin jauh dari mereka. Anak itu cukup kejam, itu saja, karena Akademi ke-7 tidak bisa dihancurkan, sama halnya denganmu. Wajah Enpuda menjadi suram, rencananya dilihat oleh Long Chen, dan sepertinya itu tidak dapat diselesaikan dengan membunuh dua burung dengan satu batu. Bagian ini adalah bagian lintas langit. Itu hanya dapat mengunci satu orang. Tujuannya dilihat oleh Long Chen. Dia tahu bahwa tidak mungkin mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Akademi ke-7. Keranjang bambu akan kosong. Ledakan. Tiba-tiba lorong itu meraung dan meledak, udara hitam di atas empat rantai terjerat, kekuatannya melonjak, dan Long Chen diseret ke kedalaman lorong dalam sekejap. Long Chen. Boss. Bai Xi Xi, Qin Feng dan yang lainnya sangat terkejut, apakah mereka hanya menonton Long Chen mati. Ledakan. Tiba-tiba ada suara keras di saluran luar angkasa, dan Long Chen menyerah pada perjuangannya, memikirkan tentang bagaimana menggunakan kekuatan Chaos Bat untuk menghadapinya setelah melihat En Puda. Sambil berpikir, rantai di tubuhnya hancur. Long Chen tampaknya berada di terowongan ruang waktu, dengan En Puda di depan, Bai Xi Xi dan yang lainnya di belakang, dan jarak di kedua sisi sangat jauh. Bai Xi Xi dan yang lainnya bersorak sebentar, berpikir bahwa Long Chen telah menemukan cara untuk memutuskan rantai, tetapi mereka tidak tahu bahwa Long Chen tidak melakukan apa-apa. Long Chen memandang En Puda, wajah gendut En Puda penuh dengan ekspresi kaget, dan dia sepertinya tidak tahu apa yang terjadi. Ledakan. Ada ledakan lain, rantai di tangan kanan Long Chen hancur lagi, seluruh saluran luar angkasa bergetar, Long Chen memandang En Puda, tetapi melihat bahwa En Puda tidak lagi berada di ujung saluran luar angkasa saat ini. Di belakangnya, lorong luar angkasa masih memanjang, dan di ujung lorong, Long Chen melihat sosok malang dan hampir tidak memanggilnya. Itu adalah sosok yang mengenakan helm seperti bagian bawah pot hitam, memegang sekop sepanjang tiga kaki di tangannya, seolah sedang menggali sesuatu, dan sedang melihat ke dalam lorong. Mon Yan. Long Chen tidak percaya, dia benar-benar melihat Mon Yan, dan dia melihatnya saat ini. Mon Yan tampak kaget saat melihat Long Chen, menggosok matanya, dan berkata dengan tak percaya. Benarkah atau tidak, aku membuka peti mati dan aku melihatmu. Mungkinkah aku penjahat? Hei, apakah kamu benar-benar Long Chen? Bagaimana Anda menjadi naga bermata satu? Petik dua. Terakhir kali Long Chen menggunakan Eye of Purgatory, matanya masih diperbaiki. Dia memakai penutup mata, saluran luar angkasa terlalu jauh, dan dia tidak bisa merasakan nafas pihak lain, jadi Mon Yan tidak bisa mempercayainya. Titik. Tidak mungkin, ini benar-benar Mon Yan. Seru Kin Feng dan Qiyu. Sekarang lorong luar angkasa dibagi menjadi empat bagian. Sisi Kin Feng adalah titik awal, dan sisi En Puda adalah titik akhirnya. Sekarang dia juga telah menjadi bagian dari lorong luar angkasa. Titik akhirnya adalah di sisi Mon Yan, jalannya lurus, dan semua orang bisa melihat satu sama lain. Melihat bahwa Kin Feng dan Qiyu juga memanggil nama mereka, dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata mereka, Mon Yan tiba-tiba mengerti bahwa dia tidak memukul kejahatan, dia akan berbicara, tetapi En Puda dengan marah. Siapa kamu? Berani merusak hal baik ini. Mon Yan sangat marah, kamu bajingan gemuk, menyingkirlah, aku sedang berbicara, apakah kamu berhak menyelah? En Puda memarahi, kamu benar-benar pria gendut. Matamu tumbuh di pantatmu, saya bayi gemuk, bukan gemuk, apakah anda mengerti? Ada cara untuk melaporkan nama sekte dan melihat apakah saya dapat menggali kuburan leluhur anda. Mon Yan langsung melawan, diaku benci kalau orang memanggilnya gendut. Kamu, kamu murid baru bajingan pria tak bermoral itu. Empda terkejut dan memikirkan sesuatu. Senang mengetahuinya, jika anda tidak ingin leluhur anda keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari, tutup mulut saja untuk laosu. Setelah Mon Yan selesai berbicara, dia mengabaikan En Puda, tetapi terus berteriak pada Long Chen, Long Chen gelombang bagaimana situasimu, bagaimana hubunganmu dengan begitu buruk, dan kamu ditarik ke dalam lubang tikus oleh orang lain. Apakah anda ingin teman saya memberi anda awal? Aku pergi, Sobat, itu semua kenaikan, bagaimana kamu menemukan gadis cantik begitu cepat. Hei, apakah anda punya yang cocok? Tolong perkenalkan mereka padaku. Saya telah menggali kuburan sepanjang hari, Ahem. Arkeologi? Arkeologi? Saya datang dan pergi di lumpur, saya bahkan tidak punya pendamping, saya sangat kesepian sangat. Mon Yan sepertinya sudah lama tidak berbicara, dan begitu dia membuka mulutnya, dia tidak bisa menahannya. Saat dia melihat Bai Shishi, pria ini tiba-tiba merasa bahwa Tuhan sangat tidak adil. Long Chen sangat marah sehingga dia ingin memukul seseorang, apakah orang ini tidak memiliki penglihatan. Dia berteriak, Cepat potong rantainya dan selamatkan saya. Sebuah rantai, di mana saya dapat menemukan rantai. Saya tidak punya rantai di sini. Mon Yan terkejut, aku membuka peti mati, aku membuka dua, dan aku melihatmu. Cepat dan buka dua peti mati lainnya. Long Chen buru-buru berteriak. Mon Yan terkejut, Long Chen sebenarnya tahu bahwa ada dua peti mati di sisinya. Tanpa basa-basi lagi, dia menggunakan sekop untuk membuka peti mati ketiga. Ledakan. Benar saja, peti mati ketiga dibuka paksa, dan rantai lain putus di tubuh Long Chen. Sekarang hanya yang terakhir yang terjebak di kaki kirinya. Sekarat. En Puda sangat marah, dan rantai terakhir di tubuh Long Chen hancur dengan bantuan Mon Yan, melepaskan diri dari rantai, dan Long Chen hendak berlari kembali. Ledakan. Saluran luar angkasa runtuh dalam sekejap, dan Long Chen ditelan oleh puing-puing luar angkasa yang tak ada habisnya. Long Chen. Bai Shishi dan Mon Yan berseru sebentar, tetapi akibatnya, lorong itu menghilang, dan Long Chen juga menghilang. Bab 3360, hanya ada satu pria gemuk di dunia. Mustahil. Di makam bawah tanah, ada lukisan dinding kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mon Yan berdiri di atas peti mati besar. Bagian yang bisa dilihat di bagian bawah peti mati menghilang. Dan dinding batu yang kokoh dari makam ini mulai menjadi lunak, dan pasir serta batunya bocor, seolah-olah semua kekuatan telah habis, dan akan runtuh kapan saja. Mon Yan mengabaikan makam yang akan runtuh, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini adalah lorong luar angkasa di langit, dibangun dengan roh orang mati di dalam makam, tidak heran aku masuk dengan begitu mudah, dan roh orang mati-mati dibawa pergi. Bagian itu rusak, dan berada di tengah. Orang ini tidak bisa mati, tetapi di bawah siklus enam reinkarnasi dan sembilan hari, di mana dia akan jatuh, saya tidak bisa memastikannya. Anak ini terlalu sial, kan? Petik dua. Mon Yan terdiam beberapa saat. Dia baru saja melihat orang ini, dan orang ini menghilang. Bahkan jika dia mencoba menemukannya, dia tidak dapat menemukannya. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan sesosok muncul di makam, M. Puda dengan niat membunuh di wajahnya. Pada saat ini, wajah M. Puda mengerikan dan membunuh, dan sepertinya dia telah memakan Mon Yan, dan dia tidak bisa menghilangkan kebenciannya. Dia mengatur rencana ini untuk waktu yang lama. Pemilik makam ini juga salah satu musuhnya. Dia menggunakan makam ini untuk merumuskan rencana mulus ini, tetapi dihancurkan oleh Mon Yan pada saat yang paling kritis. Kemarahan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Mon Yan ditatap oleh N. Puda. Pada saat ini, dia menyadari bahwa pria gendut yang baru saja dia tegur ternyata adalah pembangkit tenaga raja yang sebenarnya, dan kulit kepalanya kesemutan untuk beberapa saat. Ternyata orang ini ingin membunuh Long Chen. Hei, aku sama sekali tidak tahu Long Chen itu. Selain itu, Anda adalah pria gemuk, dan saya juga pria gemuk. Orang gemuk di dunia adalah satu keluarga dan tidak boleh saling membunuh. Kenapa pria gendut itu harus mempermalukan pria gendut itu? Kamu benar. Mon Yan menumpuk wajah tersenyum yang diberkati oleh pejabat surgawi, semurah penampilannya. Orang-orang tidak bermoral merusak urusan utama saya saat itu dan hampir membunuh saya. Hari ini, kamu menghancurkan urusan utamaku lagi, biarkan Long Chen pergi, dan kamu mati untukku. Enpuda sangat marah, menamparkan Mon Yan dengan tamparan, dan dengan suara keras, Mon Yan ditampar menjadi bubuk oleh Enpuda. Tapi begitu bedak itu muncul, Enpuda menjadi semakin marah, seni pengganti kematian. Kamu juga telah mempelajari tipu muslihat hantu jahat itu, tetapi kamu tidak dapat melarikan diri. Ledakan. Bumi meledak, melontarkan ribuan mil bumi, dan sosok Enpuda muncul dari dalam bumi. Pop. Akibatnya, saat Enpuda menunjukkan kepalanya, sebuah sekop menghantam wajahnya, dan dengan ledakan keras, wajah gemuk Enpuda berubah bentuk dan terbang keluar. Mon Yan memegang sekop dan telah lama menyergap di sini. Teknik kematian Mon Yan akan membuat transfer dewa jarak pendek. Enpuda mengetahui trik ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri jauh, dan Mon Yan juga tahu Enpuda akan mengejarnya, jadi dia tidak berhenti dan menunggu, dan menamparkan Enpuda dengan sekop. Awalnya, dengan kultifasi Enpuda, Mon Yan tidak bisa menyerangnya sama sekali. Lelucon yang luar biasa, dia adalah pemimpin si pembunuh, dan perasaan spiritualnya luar biasa. Tapi Enpuda juga sial. Trik Mon Yan adalah mencuri dari Long Chen. Ini didasarkan pada teknik tamparan Long Chen. Sekopnya bukan gerakan membunuh, tidak ada niat membunuh, dan tamparan Long Chen memiliki efek yang sama, dan itu juga merupakan hasil penelitian paling sukses setelah Mon Yan memasuki negeri dongeng. Sekopnya sangat kuat, tapi tidak sakit, tapi wajah Embda terasa sakit seperti terbakar. Melihat Mon Yan memegang sekop di satu tangan dan batu biok foto di tangan lainnya, kepala Enpuda tiba-tiba berdengung, saat ketenangan si pembunuh, semuanya menghilang dalam sekejap, seperti embusan angin, bergegas menuju Mon Yan pergi bersama. Hahaha, Mon Yan ku akan menjadi terkenal sekarang. Saya mengambil sekop raja kerajaan yang bermartabat dan pria yang kuat. Jika giok foto ini diterbitkan, Mon Yan saya akan terkenal selama sembilan hari dan sepuluh tempat. Mon Yan tertawa, mengambil sekop dan lari. Sepasang sepatu bot usang di bawah kakinya bersinar, dan dia melangkah keluar, ruang bergetar, dan orang-orang sepertinya berteleportasi, sudah puluhan ribu mil jauhnya. Kamu berhenti untukku. En Puda meraung, menginjak kehampaan, menghilang di tempat, muncul kembali dan berada di belakang Mon Yan, tapi sebelum dia bisa bergerak, Mon Yan masih berlari jauh lagi. En Puda adalah raja kerajaan yang kuat, kendali hukum menyusutnya menggiling menjadi satu inci terlalu cepat untuk dibayangkan, tetapi Mon Yan selalu berada di depannya, menginjak sepasang sepatu bot yang rusak. Apa yang kamu lakukan berdiri? Apakah Anda akan mengundang saya untuk makan malam? Ngomong-ngomong, kenapa pria gendut terlihat sedikit familiar? Tunggu, pegang rumput, kamu seharusnya tidak menjadi empda dari darah atau kuil, kan? Tanda tanya petik 2. Mon Yan berlari jauh-jauh, tetapi memutar kepalanya untuk melihat ke arah En Puda, dan tiba-tiba wajahnya penuh keterkejutan, dan dia mengenali En Puda. Mon Yan telah melakukan arkeologi bawah tanah sepanjang waktu. Dia tidak tahu banyak tentang hal-hal di lapangan. Dia ingin membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia abadi, dan Tawis yang tidak bermoral itu berkata, ikuti instruksinya, namanya pasti sangat bagus. Itu akan segera menyebar ke sembilan hari dan sepuluh tempat. Fakta membuktikan bahwa orang yang tidak bermoral memang sedikit tidak bermoral, tetapi ini tidak menipunya. Setelah mewarisi jubah orang yang tidak bermoral, Mon Yan telah menjadi kerugian dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Kecil, Mon Yan juga menahan kekuatannya. Di dunia fana, dia benar-benar dikalahkan oleh Long Chen. Sekarang dia memasuki dunia abadi, dia bersumpah untuk memiliki reputasi yang lebih besar daripada Long Chen, dan dia tidak boleh menekan orang ini lagi. Oleh karena itu, dia berspesialisasi dalam meneliti berbagai makam kuno kekuatan besar, terus meningkatkan dirinya, dan sekarang dia adalah pembangkit tenaga listrik di surga ketiga dari alam penguasa ilahi gelombang bukanlah kurangnya ketekunan. Sayangnya, di saluran luar angkasa, basis kultifasi pihak lain tidak dapat dirasakan. Jika dia diberitahu bahwa Long Chen hanyalah surga keempat dan ketujuh, dia akan sangat gembira. Mon Yan menatap N Puda dan melihat bahwa kedua mata N Puda membiru karena marah. Ini sudah memberinya jawaban yang pasti. Wah dukun, sebenarnya saya memotret sekop N Puda yang terkenal itu. Sekarang aku benar-benar akan menjadi terkenal di seluruh dunia, hahaha. Mon Yan terkejut dan bahagia, dan hampir melompat menari. Bajingan kecil, hentikan untukku. N Puda sangat marah, tetapi sepasang sepatu bot Mon Yan aneh, dan tampaknya memiliki hukum ruang angkasa sendiri, dan dia adalah raja kerajaan yang kuat yang bahkan tidak bisa mengejar ketinggalan. Kamu pria gendut-gendut, apakah kamu ingin meminta Tuan Mo untuk mengerti? Percaya atau tidak, aku akan menembakmu dengan sekop lagi. Mon Yan sangat percaya diri dengan sepatu botnya dan sama sekali tidak takut pada N Puda. Dia menghasilkan banyak uang hari ini. Selama geok foto yang mengambil sekop N Puda dilepaskan, pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Pengejaran terbesar Mon Yan Bajingan kecil, bahkan jika kamu memiliki sepatu yang berharga, berapa lama kamu bisa bertahan? Ketika sumber ilahi Anda habis, saya tidak akan memberi Anda kram dan kulit, memurnikan jiwa Anda dan membakar mayat Anda. N Puda menggertakan giginya dan meraung. Potong, berapa lama ini bisa bertahan? Apakah Anda percaya bahwa Anda dapat memuntahkan darah dari pria gemuk? Saya tidak berani mengatakan apa-apa lagi ketika saya memasuki dunia abadi. Saya tidak memiliki siapapun kecuali Tuhan saya, dan saya tidak pernah mematuhi siapapun. Ikuti Master Mo, aku tidak akan membiarkanmu kabur. Mon Yan mencibir dengan jijik. Hu hu. Kedua sosok itu seperti dua meteor, melesat melintasi langit, dan angin yang bergolak dibawa oleh dua raungan itu, menembus gunung dan memotong sungai, dan banyak binatang buas melarikan diri karena terkejut, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Sesuatu terbang melewati.